Satu hal yang kami tahu dan kami percaya, Bapak dalam nama Yesus, ada pemeliharaan Tuhan di masa susah. Ada pertolongan Tuhan, ada hikmat, ada pengertian, ada penyertaan Tuhan di masa-masa sulit. Jadi kami percaya Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah secara online, kami bisa bertemu muka lewat online. Sebab kami tahu dan kami percaya, tangan Tuhan, kuasa Tuhan, hurapan Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan keadaan. Kami percaya, hurapan Allah tetap bekerja, waktu kami memulai ibadah ini dalam nama Yesus. Dan kami percaya, tangan Tuhan menyertai kami, mulai dari awal sampai akhir. Tuhan, hurapin kami satu persatu tanpa terkecuali, dan namamu saja yang ditinggikan, namamu saja yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. Salam, semuanya kita semakin hari, semakin memasukin masa-masa yang tidak menentu, karena kasus COVID ini semakin merajalela. Kita lihat di seluruh dunia semuanya aktivitas dihentikan, aktivitas semuanya mati, bisnis mati, kota-kota menjadi sunyi, mal-mal menjadi tutup, pasar menjadi sepi, kantor-kantor juga menjadi tutup, semuanya tutup, semuanya tidak jelas sampai kapan. Sampai waktunya kita tidak pernah tahu. Dan kita tidak pernah tahu awal mulanya penyebabnya dari virus ini dari mana, kita tidak tahu. Katanya dari Wuhan, dari China, tetapi orang China bilang itu dibawa dari tentara Amerika yang tidak tahu lah. Katanya disebarkan lewat tentara-tentara Amerika yang ke China. Kita tidak pernah tahu apakah ini konspirasi secara global untuk masuknya permulaan zaman baru, New Age Movement, zaman baru kita tidak pernah tahu. Tapi ada beberapa orang yang berspekulasi, menduga-duga, kalau ini adalah salah satu konspirasi besar. Dan ujungnya sampai mana kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas sudah membuat kesusahan, yang membuat semua perekonomian mati. Ekonomi semuanya mati, keuangan semua mati. Dari saya ketemu, saya ngobrol-ngobrol beberapa pengusaha besar, mereka menjerit, dia teriak, tidak bisa gaji karyawan. Mau tidak mau, mereka harus stop usahanya sementara waktu. Dan ada mau tidak mau, berapa di PHK. Yang UMKM lebih terkena dampaknya lagi. Dampaknya sangat parah sekali. Tidak ada pemasukan, tidak ada income. Yang buka toko di mal meski harus bayar maintenance, meski bayar karyawan, mau tidak mau dipecat. Saya dengar beberapa hari ini juga, KFC gerainya beberapa harus tutup, karena tidak jalan bisnisnya. Kita hari ini juga kena imbasnya. Mau tidak mau, bisnis kita mati total. Tidak ada income sama sekali. Apakah ini ada tujuan dan maksudnya? Maksud Tuhan apa? Dan tujuan Tuhan apa dalam kejadian seperti ini? Dan kita tahu dan percaya bahwa, yang kita percayai bahwa Tuhan bisa merancangkan kebaikan di atas masa kesusahan. Yang kita harus percayai bahwa Allah sanggup mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik di masa yang akan datang. Apakah ini persiapan dari masa akhir? Kita tidak pernah tahu. Tetapi di kitab wahyu dijelaskan, ketika materai itu dibuka, dibuka masa penderitaan, nanti kita suatu hari kita bongkar, kita wahyu dari pasal pertama sampai pasal akhir, kita pelajari nabis itu. Ketika materai itu dibuka, bahwa memang akan ada masa-masa penderitaan sebelum masa anti-Krist. Saya bacakan di wahyu pasal 6,6 ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk yang berkata, secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, memang ada masa sulit sekali. Secupak gandum sedinar, tiga cupak jelai sedinar. Artinya itu barang sembako sangat mahal sekali. Sembako sangat mahal sekali. Dan akan jarang sekali. Itu adalah masa-masa permulaan zaman baru. Permulaan penderitaan zaman baru. Jadi kita akan memasuki masa sulit ini, tetapi kita percaya ada pertolongan Tuhan. Di masa sulit seperti ini itu ngapain? Di masa sulit seperti ini adalah masa-masa kita itu bergaul dengan Tuhan. Masa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Daud ketika menghadapi masa sulit. Ketika dia ada di siglak. Dan semua anak istrinya, hartanya, semuanya dirampas. Dia menjerit sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tolong. Ketika bangsa Israel, ketika Esther harus dihabisin oleh Haman. Nah, apa yang terjadi? Haman merencanakan menghabisin seluruh bangsa Yahudi. Di masa sulit dia menjerit sama Tuhan. Dia puasa tiga hari, tiga malam, dan Tuhan tolong. Di masa-masa sulit seperti ini, saatnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hati kita nempel ke Tuhan sungguh-sungguh. Minta hikmat Tuhan, minta pengertian Tuhan. Supaya Tuhan tolong. Supaya Tuhan buka jalan. Bagaimana caranya? Tuhan akan berurusan dengan kita masing-masing yang berbeda. Jangan dengan kondisi seperti ini kita stres. Berapa banyak, saya dengar beberapa cerita. Gara-gara PSBB berlaku, tidak boleh keluar kemana-mana. Banyak istri stres di rumah. Sering nangis sendiri. Sering nangis sendiri. Sering teriak-teriak. Karena sudah bosan, sudah jenuh di rumah. Tidak bisa ngapa-ngapain. Dan kondisi seperti ini, kalau sampai ini berkelanjutan. Kan kita tidak pernah tahu batas sampai kapan, sampai mana. Sampai mana ini berakhir. Sampai kapan ini selesai virus ini. Di bagian orang Kristen, hari ini adalah benar-benar berdoa sama Tuhan. Berpuasa kalau perlu. Menjerit sama Tuhan. Minta tolong Tuhan. Supaya semua penderitaan, wabah ini diangkat. Tidak menimpa bangsa ini. Kita harus menjerit. Dan kondisi seperti ini kan tidak hanya menimpa Indonesia. Hampir seluruh bangsa mengalaminya luar biasa. Banyak spekulasi bahwa di luar sana bahwa virus ini memang tidak pernah tahu ini virus ini penyebabnya apa. hanya menduga-duga dari mutasi MERS, mutasi SARS, flu yang disuntik dengan beberapa apa. Jadi virusnya itu kuat sekali. Dan tujuannya memang untuk membuat kacau seluruh dunia. Untuk menerapkan tatanan zaman baru yang kita tidak pernah tahu itu. Semuanya dalam masa semua orang masih menduga-duga penyebabnya apa. Yang ada beberapa itu tolong di silent every single. Dimut, tolong dimut. Nah, kita harus benar-benar ngerti loh kondisi kayak begini. Kita tidak boleh serampangan, kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh seperti orang dunia. Kita orang Kristen harus memiliki cara pandang yang berbeda menghadapi kenyataan situasi yang sulit seperti ini. Kita tidak pernah tahu ujungnya sampai kapan. Tapi yang kita tahu Tuhan sanggup ubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Masa sulit Tuhan sanggup ubahkan menjadi masa yang penuh kebahagiaan. Minta hikmah Tuhan, jerit sama Tuhan. Doa, puasa, dekat sama Tuhan. Minta jalan keluar yang terbaik. Apa yang Tuhan harus kita kerjakan. Masing-masing berbeda. Masing-masing orang berbeda. Nanti Tuhan singkapkan. Tuhan dalam kondisi begini nih, Tuhan sanggup buka bisnis baru loh. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan sanggup buka rencana baru, bisnis baru, atau apapun juga yang baru yang membuat kita diberkatin Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkatin anak Tuhan. Kita harus tahu itu, kita harus mengerti hal ini. Semuanya dalam masa-masa yang sulit. Semua masa-masa susah. Semuanya mengalami susah. Tidak hanya di bangsa Indonesia saja. Bahkan seluruh dunia susah. Semua kota menjadi seperti kota mati. Nah, bangsa, ada beberapa orang-orang tertentu itu berlomba-lomba. Negara-negara tertentu berlomba-lomba menciptakan senjata-senjata yang powerful, nuklirlah, rudalah, senjata api, atau apapun yang bagus. Tapi semuanya kan bisa dicegah. Ketika orang-orang Hamas menyerang Israel, orang Israel bikin anti-antirudal yang bisa mau apa-apa. Atau negara manapun bisa menciptakan anti-anti-anti senjata. Diserang. Membuat anti-anti senjata yang bisa membatalkan serangan rudal atau apapun. Tapi dan kita harus tahu bahwa manusia itu tidak pernah kebal dengan namanya mikroorganisme. Karena barang ini terlalu kecil sekali. Nah, semua negara berlomba-lomba menciptakan senjata-senjata yang ampuh. Yang hebat-hebat. Dan itu bisa ditangkal. nyatanya bangsa Israel bisa menangkal Hamas dengan rudal-rudal Hamas dengan anti-anti-roket anti-roketnya Israel lebih hebat lagi. Nah, tetapi mereka juga tahu bahwa manusia itu tidak bisa menangkal, bisa menahan, bisa bisa memproteksi dirinya dengan mikroorganisme yang kecil. Atau sekarang namanya virus. Sampai hari ini tidak pernah tahu ini virus ini dari mana, penyebabnya siapa, yang membuat siapa, semuanya menduga-duga. Katanya ada senjata biologi yang di Cina bocor, atau sengaja perang dagang karena Amerika menghancurkan perekonomian dengan menyebarkan ini, itu, ini, itu virus melalui tentara atau macam-macam. Semuanya masih dalam dugaan-dugaan yang kita tidak pernah tahu. Tapi yang kita percayain, dibalik semuanya ini ada skenario besar, ada rencana besar yang kita tidak pernah tahu. Bisa ini adalah awal permulaan zaman baru. Nanti akan dibikinnya satu mata uang seluruh dunia untuk menyatukan keuangan seluruh dunia yang dikontrol oleh pemerintah nyantikris yang akan yang akan memerintah di akhir jaman. Yang mengawasi perekonomian di akhir jaman kita tidak pernah tahu. Atau dimulainya dengan dengan sesuatu yang 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 penderitaan-penderitaan awal-awal penderitaan yang kita juga tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang kita percayai bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi dan Tuhan campur tangan atas kehidupan semua orang percaya. Amen. Semuanya mengalami masa susah. Tidak bisa kemana-mana. Bayangin. Biasanya kita melakukan aktivitas kita tidak bisa melakukan aktivitas. Biasanya kita ke mal kita tidak bisa ke mal. Biasanya kita bekerja melakukan apapun juga dengan nyaman. Semuanya jadi orang menjadi parno. Pencet lift pun tombolnya meski pakai kertas pakai plastik dan semuanya jadi paranoid. Sebentar. Semuanya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berhenti total. Kalau kita datang ke mal ya serem banget. Lampu dimatiin di mal sangat sedih sekali. Saya kan karena saya buka bisnis baru di masa susah ini ya. Buka bisnis baru di masa susah dan berhubungan dengan banyak ibu-ibu. Jadi saya ngerti sangat sedih sekali melihat kondisi. Apalagi kalau kita mendengar para pengusaha-pengusaha juga lagi cerit yang lebih parah lagi sekarang lagi musim mudik kita tidak bisa mudik beberapa ribuan mobil disuruh balik karena apa? Karena takut penyebaran akan korvint ini. So Bapak Ibu bayangin kalau kondisi ini tidak cepat berlalu kondisi ini tidak akan cepat berakhir apa yang terjadi? Semuanya akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Orang jerit-jerit ada yang tidak bisa makan hari ini. Karena memang tidak bisa kerja tidak ada income lagi. Harus mengapain? Makanya kita jangan diem saja. Ini saatnya kita benar-benar masa susah ini kita orang percaya bukan hanya diem saja tapi kita harus benar-benar berdoa jerit sama Tuhan biar diangkat segala perkara ini segala masa susah ini masa-masa seperti ini kita jadi parno semuanya pulang dari mana-mana kita harus mandi baju langsung masukin mesin cuci-dicuci kita harus cuci tangan di mana-mana kalau bisa pakai sarung tangan plastik semuanya serba seperti yang kita tidak pernah pikirkan bayangin Bapak Ibu bisa bayangin kejadian ini tidak pernah ada yang bisa membayangkan kejadian ini kenapa kok sampai terjadi seperti ini kita jadi semuanya ketakutan apalagi orang-orang dunia ketakutan tetapi kita orang percaya tidak boleh ketakutan tapi kita percaya ada perlindungan Tuhan dan kita pun tidak boleh sembrono dan sembarangan mentang-mentang ada perlindungan Tuhan mentang-mentang ada pertolongan Tuhan lantas kita tidak mandi lantas kita jorok lantas kita serampangan tidak boleh juga kita harus bersih cuci tangan dari mana-mana mandi jaga kesehatan yang terbaik di masa-masa seperti ini kita tidak bisa kemana-mana mau kemana-mana juga takut seperti adalah salah satu teman kita juga sama suaminya tidak boleh kemana-mana seperti burung dalam sangkar tidak boleh kemana-mana sampai ke pasar pun juga tidak boleh harus selamanya harus belanja online tapi bagian kita ngapain dalam kondisi seperti ini ini adalah waktu mungkin selama ini kalau disuruh baca Alkitab disuruh berdoa itu susah alasan tidak ada waktu kalau sekarang tidak kemana-mana mau ngapain ini adalah saatnya kita berdoa saatnya kita memahami si hati Tuhan ini adalah saatnya bagaimana kita mengerti maksud Tuhan dibalik semuanya dengerin baik-baik orang percaya yang orang hidupnya benar itu ada perlindungan Tuhan ada pertolongan Tuhan ada penyertaan Tuhan Tuhan tidak akan biarkan kita ini jatuh keleleran sampai melarat kekeringan tidak punya uang sampai ngemis-ngemis dilarang keras orang percaya yang percaya dipenuhi roh kudus roh kudus ala yang madas dan perkasa itu tinggal dalam diri kita itu ngemis-ngemis minta-minta sama orang selama kita mau bekerja selama kita mau pakai otak dan nalar hikmat kita semua orang sudah diberikan hikmat dan pengertian sama Tuhan dalam porsi masing-masing yang berbeda-beda selama ini tidak diparkir dan ini dipakai Tuhan pasti buka jalan apapun itu dan Tuhan selalu memberkati dengan cara yang ajaib tidak harus kita menerima sedekah dari orang lain belas kasihan dari orang lain tidak kadang kita harus bekerja di masa-masa sulit seperti ini bagaimanapun caranya minta hikmat Tuhan dan Tuhan sanggup berkati di masa seperti itu banyak caranya seribu macam cara Tuhan sanggup buat mujizat Tuhan sanggup buat buka jalan jangan jadi pemalas dalam kondisi seperti ini jangan malas makan tidur makan tidur nanti pipimu tembem badanmu bengkak bentukmu tidak karu-karuan pakai otakmu bekerja bagaimana caranya bisa kok lewat WA bisa lewat online bisa lewat Facebook bisa Instagram bisa apapun juga kita bisa kerjakan lewat media dan Tuhan sanggup buka jalan dalam hal ini Tuhan tidak akan pernah biarkan orang-orang percaya di masa sulit ini menjadi bodoh mengharapkan belas kasihan minta-minta minta tolong sana-sini ngemis sana-sini tidak Tuhan anak-anak Tuhan tidak akan dibuat seperti itu yang anak Tuhan yang males membuat dirinya seperti itu tapi kita menjadi orang-orang pilihan yang akan diberikan hikmat pengertian akal budi yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan bukan dari kekuatan kita sendiri amin masa sulit ini kita akan memang menghadapi masa sulit saya tahu persis ada beberapa orang yang memang susah sekali untuk makan bahkan jangan makan uang pun tidak punya sama sekali beras tidak ada sama sekali ada beberapa orang yang mengalami masa kesusahan yang seperti itu yang parah sekali tapi kita percaya ini saatnya kita yang hidupnya berkelebihan memang membantu bagian kita menabur kalau yang ada kelebihan kita menabur tapi tidak hanya yang tidak ada apa-apa jangan males yang tidak bisa tidak punya apa-apa jangan kita berhenti sampai situ dan kita males melakukan apa-apa ini saatnya kita bekerja dengan baik bekerja pakai hikmat minta Tuhan campur tangan supaya Tuhan memberkatin kita secara luar biasa Tuhan sanggup buat jalan di masa sulit Tuhan sanggup buka jalan di masa susah jangan ngeluh jangan terlalu ngeluh jangan ngeluh dikini-kini wah kondisi begini kondisi disalahkan keadaan disalahkan semuanya disalahkan bahkan covid pun disalahkan tidak boleh seperti itu dan kita percaya Tuhan punya rencana rencana Tuhan itu indah adanya rencana Tuhan itu baik adanya sekalipun kita belum bisa melihat rencana itu amin dan kita percaya tangan Tuhan menyertain kita kita percaya penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita di masa sulit ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa untuk kita orang-orang percaya Tuhan menyertain kita sampai akhir jaman dan pertolongannya luar biasa sampai masa sulit ini berakhir kita akan dilindungi Tuhan kita akan diberkatin Tuhan kita akan diberikan keselamatan khususnya komunitas kita ini diberkatin Tuhan luar biasa tidak ada yang sakit tidak ada yang meninggal karena COVID semuanya sehat keluarganya sehat bisnis usahanya sehat Tuhan bukakan jalan yang luar biasa dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan melalui hidup kita tidak usah terlalu khawatir tidak usah terlalu cemas tidak terlalu terlalu parno dikit-dikit parno dikit-dikit parno tidak boleh seperti itu kita percaya ada perlindungan Tuhan dan kita juga tidak boleh ceroboh kita tidak boleh serampangan kita juga tidak boleh sembarangan kita jaga kebersihan kita mandi kita cuci tangan dengan baik social distancing juga kita lakukan dengan baik untuk mencegah supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana dan kita juga tetap sehat dan aman Amen kita percaya penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita Amen